Baik rekan-rekan kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Shalom Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Buddhaya Rekan-rekan sekarang Kami akan melaksanakan press release Ungkap kasus Yang dilakukan oleh Subditsiber Direkturat Reskrim Sus Polda Metro Jaya Untuk yang kesekian kalinya Karena ketelitian dari rekan-rekan Subditsiber Yang melaksanakan patroli cyber Kemudian melakukan pendalaman Akhirnya mengungkap Kasus Dugaan Penyebaran Dokumen elektronik Yang bermuatan Atau konten asusila Yang diduga dilakukan oleh Seorang ibu Yang berusia 22 tahun Terhadap anaknya Yang saat kejadian berusia 3 tahun lebih Ya hampir 4 tahun Terhadap tersangka Dijelat pasal berlapis Tentang Undang-undang ITE Penyebaran Dokumen elektronik bermuatan asusila Kemudian pornografi juga Diterapkan Pasal tersebut Dan yang tiga adalah Tentang perlindungan anak Kemarin sudah Beberapa kali disampaikan Doorstop oleh kami Berdasarkan informasi dari penyidik Sebelum masuk kepada Penjelasan Penyidik Kami izin menyampaikan Bahwa Sore hari ini Juga hadir Bapak Dr. Andes Kawian M.I.Kom Selaku komisioner KPAI Terima kasih Pak Jadi beliau Komisioner KPAI Subcluster Anak Korban Pornografi Dan Cybercrime Kemudian hadir pula Ibu Tri Palupi Dia Handayati Selaku kepala UPTD PPA DKI Ini bentuk sinergisitas Polda Metro Jaya juga Dengan stakeholders Kemudian hadir juga Rekan-rekan Pak Wadir Reskrimsus Beserta penyidik Rekan-rekan kanit Dari Subdit Cyber Dan juga Ibu AKBP Fitria Mega MC Psikolog Beliau adalah Kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya Yang Sejak dua hari terakhir Dari hari kemarin Sampai hari ini Melaksanakan Tes Kesehatan mental Ya kemarin Kami rawat Yang dilakukan Pengecekan adalah Kesehatan mental Kesehatan mental Terhadap tersangka Ya Kesehatan mental Jadi dua hari ini berlangsung Hari ini masih berlangsung Ya Bu Ya Hari kedua Baik Rekan-rekan Selanjutnya Kita Mendengarkan Penjelasan Kronologis Pengungkapan kasus Hingga proses penyidikan Yang dilakukan oleh Direkturat Reskrimsus Silahkan Pak Wadid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Yang kami hormati Dan kami banggakan Rekan-rekan Media sekalian Baik dari Media cetak Media elektronik Maupun media online Yang hadir Pada kesempatan Sore hari ini Yang kami hormati Bapak Kabupat Rumas Beserta seluruh jajaran Yang kami hormati Bapak Komisioner KPAI Bapak Kawian Yang telah menyebutkan diri Untuk hadir Bersama pada sore hari ini Yang juga kami hormati Ibu Upi Dari UPTD DKI Jakarta Kemudian juga yang kami hormati Kabak Pesi Biro SDM Polda Metro Jaya Beserta jajaran Serta Rekan-rekan Kanit Dan penyidik Dari Subdit 4 Siber Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Pada kesempatan Sore hari ini Sebagaimana tadi Sudah disampaikan oleh Bapak Kabupat Rumas Kami akan Kami akan Menjelaskan Tentang perkara Yang beberapa hari terakhir ini Cukup Menjadi pemberitaan yang hangat Di media-media Nasional Dan juga media daerah Terkait dengan Adanya Video porno Yang berisikan Konten tersebut Adalah Persetubuhan antara Ibu Dan anak kandungnya Jadi kami Sampaikan Rekan-rekan sekalian Bahwa Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabin Rumas Tadi Dijelaskan Bahwa Dari pelaksanaan Patroli Siber Anggota Subdit 4 Siber Direkturat Kriminal Khusus Polder Metro Jaya Telah menemukan Sebuah video Dimana Keberadaan video ini Cukup viral Karena Mempertontonkan Adegan Pornografi Yang dilakukan Oleh seorang ibu Terhadap Anaknya Dari pelaksanaan Patroli Siber ini Kemudian kami melakukan Upaya-upaya Lebih lanjut Dari Direkturat Kriminal Khusus Polder Metro Jaya Untuk Mengetahui Dan melakukan Penyelidikan Lebih lanjut Termasuk Mengamankan Para pelaku Ataupun pelaku Yang diduga Terlibat Di dalam Konten video ini Kemudian Akhirnya Perlu kami Sampaikan Bahwa Pada tanggal 2 Juni 2024 Si pelaku Seorang wanita Berinisial R Itu akhirnya Bisa diamankan Oleh Anggota kita Dari jajaran Subdit Siber Direkturat Persisat Kriminal Khusus Polder Metro Jaya Di Perjalanan Menuju Pores Tanggerang Selatan Jadi Yang bersangkutan ini Karena Mengetahui Keberadaannya Dicari oleh Anggota kami Dari rumah Kontrakannya Kemudian Dari rumah Orang tuanya Kalau rumah Kontrakannya Ini ada di Wilayah Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tanggerang Selatan Tidak ditemukan Kemudian Juga kita cek Ke rumah Handai Tauladanya Ataupun Sanak saudaranya Juga tidak ada Tapi Akhirnya Bisa Kita lakukan Penangkapan Terhadap Wanita Berinisial R ini Yang diduga Merupakan Salah satu Pihak Yang menjadi Yang memiliki Peran sebagai Ibu Di dalam video Konten Sebagaimana kami Jelaskan tadi Perlu kami Jelaskan kepada Rekan-rekan sekalian Jadi Modus operandi Dari Perbuatan yang Dilakukan oleh Ibu-ibu ini Jadi ini terjadi Di Tanggal 30 Juli Tahun 2023 Pada Tanggal tersebut Perempuan Inisial R ini Dihubungi Melalui Facebook Oleh Akun Dengan Inisial IS Yang mana Dari akun Ini Mengajak Ataupun Menjanjikan Kepada Wanita R ini Apabila yang bersangkutan Membuat sebuah video Pornografi Nanti Nanti akan diberi Imbalan Sebanyak 15 juta Rupiah Kemudian Mendapatkan penawaran Seperti ini Wanita R ini Merasa tertarik Memang karena Ada kebutuhan Ekonomi Hingga akhirnya Si wanita ini Mengiakan Dan Akhirnya Yang bersangkutan Membuat video Melakukan Kegiatan Pornografi Ataupun Persetubuhan Dengan Anak kandungnya Yang Masih Berumur Empat Tahun Video ini Dibuat Dalam Dua Tahapan Kemudian Setelah Dibuatkan Video ini Setelah Jadi Video tersebut Langsung Dikirimkan Melalui Facebook Messenger Oleh Wanita R Kepada Akun Yang berinisial IS Tadi Kemudian Dengan Berjalanan Waktu Video ini Terus Mungkin Waktu itu Masih beredar Secara Di tingkat Lokal Hingga Akhirnya Baru Menjadi Viral Akhir-akhir Ini Di Media Sosial Dan Cukup Menjadi Perhatian Dan Membuat Kita Prihatin Atas Adanya Video-video Atas Adanya Video yang Dibuat Oleh Wanita R Ini Dan Juga Perlu kami Sampaikan Bahwa Hingga Saat Ini Akun IR Yang Menjanjikan Akan Memberikan Sejumlah Uang Sebanyak 15 Juta Rupiah Tidak Ada Dan Tidak Mentransferkan Uang Tersebut Sebagai Hadiah Terhadap Si Wanita R Ini Kemudian Hingga Akhirnya Sebagai Yang kami Sampaikan Tadi Kita Bisa Melakukan Penangkapan Kita Bisa Mengamankan Terduga Pelaku Wanita Berinisial R Ini Setelah Bekerjasama Dengan Pihak-pihak Terkait Maupun Juga Dengan Dari Pihak Keluarga Dari Pelaku Sendiri Kemudian Kami Jelaskan Juga Bahwa Terkait Dengan Pasal Yang Dipersangkakan Ada Tiga Pasal Yang Dipersangkakan Terhadap Terduga Pelaku Yang Pertama Yaitu Pasal 27 Ayat 1 Junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ini Ancaman Hukumannya Maksimal 6 Tahun Penjara Atau Denda 1 Miliar Rupiah Kemudian Pasal Yang Persangkakan Kedua Yaitu Pasal 4 Ayat 1 Junto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dengan Ancaman Hukuman Minimal 6 Bulan Penjara Dan Maksimal 12 Tahun Penjara Kemudian Juga Denda Minimal 250 Juta Rupiah Dan Maksimal 6 Biliar Rupiah Kemudian Yang ketiga Yang bersangkutan Juga kita Kenakan Pasal Persangkaan Yaitu Pasal 88 Junto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dimana Dalam Undang-Undang Ini Ancaman Hukuman Maksimal Adalah 10 Tahun Dan Kemudian Juga Denda Paling Banyak 200 Juta Rupiah Ini Tiga Pasal Persangkaan Yang Kita Terapkan Untuk Sementara Kepada Si Pelaku Kemudian Perlu Kami Sampaikan Juga Terkait Dengan Langkah-langkah Yang Telah Dilakukan Oleh Penyidik Jajaran Subdit Siber Direkturat Reserse Kepenal Khusus Polda Metro Jaya Yang Pertama Kita Sudah Melakukan Penahanan Terhadap Wanita R Sebagai Si Terduga Pelaku Kemudian Yang Kedua Terhadap Si Anak Dengan Inisial MR Sudah Kami Koordinasikan Dengan Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Ataupun UPTD Tanggerang Selatan Untuk Diamankan Di Rumah Aman Ataupun Safe House Kemudian Yang Ketiga Langkah Yang Kami Lakukan Adalah Kita Juga Terus Melakukan Observasi Dan Pemulihan Kondisi Mental Ataupun Psikis Korban Atas Anak Atas Nama Yang Berinisial MR Dengan Melibatkan Psikolog Anak Kemudian Yang Keempat Saat Ini Penyidik Sedang Terus Berkoordinasi Secara Aktif Dengan Bak Psikologi Biro SDM Pordo Metro Jaya Untuk Mendalami Pemeriksaan Kejiwaan Dari Si Tertuga Pelaku Untuk Hasil Pemeriksaannya Apabila Sudah Ada Akan Segera Kami Update Kepada Rekan Media Sekalian Kemudian Yang Terakhir Kami Saat Ini Juga Terus Melakukan Kegiatan Pengembangan Untuk Mencari Keterlibatan Dari Pihak Pihak Lain Yang Diduga Juga Ikut Berperan Aktif Dalam Rangka Menyebarkan Video Pornografi Ini Melalui Media Sosial Ataupun Melalui Media Lainnya Mungkin Itu Untuk Awalnya Dapat Kami Sampaikan Kepada Rekan Media Sekalian Terkait Dengan Pengukapan Kasus Yang Telah Dilakukan Oleh Jajaran Subdit Siber Direkturat Resersek Khusus Polda Metro Jaya Terkait Dengan Video Pornografi Yang Melibatkan Ibu Dengan Anak Kandungnya Yang Masih Berada Di bawah Umur Demikian Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Wadir Rekan Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Beberapa Patah Kata Dari Bapak Komisioner KPHI Kami Persilahkan Bapak Silahkan Terima Terima Kasih Pak Kabit Humas Pak Wadir Yang Sehormati Bapak Ibu Dan Teman-teman Media Yang Saya Banggakan Selamat Siang Menjelang Sore Terima Kasih KPHI Mengapresiasi Kerja Keras Subdit Tindak Pidana Cyber Direkturat Reskrim Sus Polda Metro Jaya Yang Telah Bertindak Cepat Kasus Ini Viral Kemudian Dilakukan Secara Cepat Maka Kasusnya Teridentifikasi Dan Tersangka Dapat Diamankan Ini Harus Menjadi Perhatian Kita Bahwa Ternyata Orang Terdekat Kita Termasuk Orang Tua Kita Bukan Sebagai Pihak Yang Menjamin Keamanan Dari Anak Anaknya Kasus Ini Membuktikan Bahwa Orang Tua Bisa Menjadi Pelaku Kekerasan Termasuk Di Dalamnya Adalah Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya Sendiri Data Di KPAI Menyebutkan Bahwa Ada 262 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Termasuk Di Dalamnya Adalah Kekerasan Fisik Kekerasan Psikis Dan Kekerasan Seksual Atau Sekitar 9,6% Yang Dilakukan Ayah Kandungnya Kemudian Ada 153 Kasus Atau 6,1% Dari Seluruhan Kasus Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya Ini Sesuatu Yang harus Kita Perhatikan Harus Kita Perhatikan Bersama Di Dalam Keluarga Kemudian Hal Yang Sangat Penting Tadi Sudah Disampaikan Bagaimana Kita Menyelamatkan Korban Yang Merupakan Anak Di bawah Umur Masih 4 tahun Kurang Tadi Sudah Disampaikan Dilakukan Pendampingan Psikologi Anak Juga Perlu Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Korban Korban Dipisahkan Dari orang Tuanya Atau Ibunya Tadi Pak Pak Wadir Sudah Menjelaskan Ditempatkan Di rumah Aman Ini Harus Dilakukan Kemudian Juga Perlu Pendidikan Reproduksi Untuk Anak Yang Menjadi Korban Dan Langkah-langkah Tersebut Harus Dilakukan Secara Terencana Dengan Dukungan Semua Pihak Agar Jangan Sampai Anak Tersebut Punya Potensi Memiliki Perilaku Yang Menyimpang Karena Kasus Ini Adalah Bukan Saja Merupakan Kekerasan Seksual Yang Biasa Tapi Kekerasan Menyimpang Seorang Ibu Memperlakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya Anak Laki-laki Yang Masih Di bawah Umur Dan Seorang Laki-laki Kemudian Juga Harus Diupayakan Tadi Nanti Ada Psikolog Saya kira Bisa Menjelaskan Bagaimana Harus Dilakukan Upaya Pencegahan Agar Dikelak Kemudian Hari Setelah Anak Itu Sembuh Tidak Punya Potensi Menjadi Pelaku Untuk Kegiatan Kekerasan Yang Sama Sekali Lagi Harus Dicegah Agar Anak Tersebut Yang Merupakan Korban Tidak Menjadi Pelaku Untuk Kekerasan Yang Sama Sebab Ada Beberapa Kasus Di Kekerasan Seksual Atau Kekerasan Terhadap Anak Banyak Korban Yang Kemudian Dia Dapat Disembuhkan Tetapi Akhirnya Dia Juga Menjadi Pelaku Yang Selanjutnya Yang Mohon Disampaikan Kepada Teman-teman Media Bahwa Karena Anak Ini Adalah Anak Empat Tahun Masih Kategori Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Yang Namanya Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia 18 Tahun Termasuk Yang Masih Di Dalam Kandungan Maka Ini Identitasnya Ya Baik Itu Identitas Nama Dan Lain-lain Termasuk Foto Atau Screenshot Dari Foto Harus Dihindari Dari Publikasi Semata-mata Demi Masa Depan Anak Yang Masih Punya Masa Depan Yang Panjang Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Kami Juga Berharap Kepada Polda Metro Jaya Untuk Segera Mengusut Tuntas Pihak-pihak Lain Yang Terlibat Dalam Kasus Ini Termasuk Oknum 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 Berinisial IS Yang Sang Pemilik Akun Facebook Yang Menyuruh Tersangka Melakukan Membuat Konten Pornografi Dan Mengirimkannya Melalui Akun Facebook Itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih